Intro Ayo pak udah kerja Desa dia kan mau lor terus Biar ketemu tuh si Nayaka sama itu Nung Itu Nayaka sama Arya tuh Tuh kan pak Nung dia pak tuh bocahnya Oh jadi Nayaka pergi ngikutin badut bu Itu badut ya Jadi keluar tuh ngikutin badut Coba kalau bapak akan ke tidur Nggak mau lor Nah mungkin tuh bocahnya ngikutin badut pak Iya bi maaf hilang Terus gimana dong Tante Kinan Sebentar ya saya telpon Masabi dulu Yakinan Halo Mas Abi Mas Ini Nayaka sama Arya keluar rumah Mas Mereka pergi dari rumah Apa? Gimana bisa? Iya tadi saya lagi ngecek CCTV Terus anak-anak tuh keluar ngikutin badut Ini saya sama Anas sama Bijumi Sekarang mau coba cari keluar Iya udah sekarang kamu tetep cari Dan saya kesana sekarang ya Iya mas Gimana non? Iya kita cari sekarang ya Ayo Arya! Nayaka! Bareng Nayaka! Nayaka! Nayaka Arya! Ini pasti nih gara-gara si Arya nih Kan si Nayaka orangnya diem aja Kalau anaknya si anak bener-bener gak bisa diem non Iya anak aja Udah 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 Biji Jumi sekarang Biji Jumi cari ke arah sana ya Oh saya sama Ana cari ke arah sana Nanti kabarin saya kalau misalnya gak ketemu Iya 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 Ayo Anu Nayaka! 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 Eh hari ini kan hari anniversary aku sama Mas Willy Aku rayain kali ya Tidak ada salahnya dong kalau aku rayain sama Mas Willy Aku kasih dia surprise deh Biar dia seneng Kamu cantik banget sih Arya nih Hmm? Jadi kemarin-kemarin aku jelek ya? Cantik dong Tetep cantik kok Tapi aku cantik buat kamu loh saya Iya Makasih ya Hehehe Hehehe Udah siapa lagi sih? Ah bentar Tunggu 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 Itu hari ini gak keluar Soalnya kerjaan tuh banyak banget Oh yaudah kalau gitu Hmm kamu semangat ya kerjanya Ngapain sih si Dela nelpon di jam kantor gini? Kamu harusnya bilang dong sama dia Kamu lagi meeting kek Kamu lagi di kantor kek Kenapa sih setiap aja kalau berduaan Terus selalu dia telfon kamu? Hah? Ganggu banget deh Tunggu jangan-jangan dia apa Curiga kali ya sama kamu ya? Hehehe Hehehe Kamu jangan cemburu gitu dong Kamu kayak gak tau aja si Dela gimana Yang mendingan perasaan aku buat kamu Ya tapi apa-apa diganggu aku tuh Aduh Iya udah Udah dong ah Ya kamu tau gak sih aku tuh jealous tau gak? Kalau marah makin cantik deh Gemes Kamu tuh paling bisa aja ngerai gue tau gak sih Iya dong Kalau enggak gak mungkin kamu mau sama aku Gumpal banget tau gak sih He-heh Nayaka Arya Nayaka Kenan Ana Mas Gimana kalian udah cari sampe mana? Kita udah cari sekitar sini tapi gak ada juga Ya kak Apa? Apa barusan kalian bilang? Arya hilang Renu kamu tuh ngapain sih Ren? Kesini mulai sama pergi Kamu kenapa melengusir aku sih An? An Aku ini papa kandungnya Arya Aku juga pengen bertanggung jawab Pengen nyari Arya juga Gak perlu Aku sama om abis sama Tantanginan bisa cari Neser kamu pergi aku tuh gak butuh bantuan kamu Kamu kenapa melengusir aku sih An? Arya itu anak kandung aku juga ya bukan anak kandung kamu aja Aku juga pengen nyari dia aku pengen bertanggung jawab atas Arya Shhh Dan ini juga pasti ulahnya anak kalian nih Arya itu anak baik Gak mungkin deh petakilan Pasti ini ayah kan yang ngajakin nih Ya kan? Anak kalian kan nih Jaga ya mulut kamu ya Renu Loh pak Eh Ika Itu ada temen temennya Ika pak Oh gitu loh Mereka mau main ke rumah Ika Oh yaudah Oh yaudah Aku baru sore Yuk naik Yuk naik Ika di depan ya pak Oh ya Ayo naik Mobilnya gak sebagus papa aku Walaupun mobil bapak jelek Walaupun mobil bapak jelek Tapi mobil bapak gak pernah mugu Ayo naik yuk Ayo ayo Ya Duduk ya Kenapa nampor saya? Gak terima Arya itu hilangnya di rumah kalian kan? Yang artinya kalian yang berarti gak becus buat ngurusin anak-anak Makanya semuanya hilang jadi Berani kamu salahin saya dan istri saya? Ya Ya om Abi om Abi udah Pekinan Reno udah dong Ini tuh Arya sama Nayaka belum ketemu loh Masih mau ribut disini Nanti kalo sampe mereka kenapa-napa di luar gimana? Mama Mama Papa Mama Ya ampun Itu Nayaka sama Arya Ayah kita kejar Masuk mobil Masuk mobil An Papa Mama Papa Mama Sayaka Eh Papa Bapak Bukan kamu main Bapak ini mau culik anak saya Bapak 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 Oh sati ati Saya bukannya penculik Asli anak Ini Arya ya ampun Arya Temannya anak saya pak Masuk mobil Kamu mau Main ke rumah saya Udah udah gak sama main bola Ternyek Iya Mereka Tapi Enak Tengah 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 Maafin aku ya, Arya. Nah ya, Kak. Tadi pas mau bilang Bapak, kalian mau main ke rumah aku. Soalnya, aku seneng banget main sama kalian. Dan mau ajak kalian ke rumah. Maafin kami ya, Pak. Bu, kalau saja saya tahu anak Bapak dan Ibu mau pulang, udah saya anterin ke rumah, atau ke kantor polisi yang terdekat. Iya, Pak. Gak apa-apa. Ika, kamu minta maaf sama Om dan Tante. Lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Iya, Pak. Om, Tante, maafin Ika ya. Iya, sayang. Gak apa-apa. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak, Bu. Iya, iya, Kak. Arya, kamu tuh nakal banget sih. Lain kali jangan kayak gitu ya, Nak. Yaudah, yuk. Wah, kamu tuh ngapain lagi sih ke sini? Udah saya nak pergi. Arya, kamu ikut sama Papa aja ya. Kamu lebih aman kalau sama Papa. Ayo. Enak aja, gak boleh. Arya, pulang sama aku. Kenapa gitu, Sian? Kenapa makam belu aneh aja rusak begini? Ini perbuatan siapa ya ini? Sedangkan makam yang lain, utuh. Wah, kalau begitu saya harus lapor Pak Reno ini, Mak. Saya harus kasih tau Pak Reno. Ayo, masuk dulu. Ayo, masuk dulu. Iya, iyo, iyo. Ayo, ada telepon lagi. Hati-hati Arya. Iya, halo. Dengan siapa nih? Ini Pak, saya mau beritahu. Kalau makamnya Ibu Anita, ada yang rusak Pak. Apa? Sebaiknya, kalau bisa Papa cepat datang ke sini, Pak. Iya, iya, iya. Udah, saya kesana sekarang ya. Saya tunggu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, Bu. Eh, Mir. Eh, Budela. Kebetulan banget dong kamu kesini. Oh ya, suami saya ada di dalam kan? Bapak udah pergi dari tadi, Bu. Udah berangkat. Tadi, Mas Wili bilang sama aku, dia bakalan di kantor seharian. Kamu tau gak dia pergi kemana? Saya kurang tau, Bu. Bapak pergi gak bilang-bilang. Oh gitu ya? Yaudah, kalau gitu saya telpon dulu ya sebentar. Siapa lagi? Halo, Mas. Ada apa lagi sih, Del? Mas, kamu lagi ada di mana? Aku kan udah bilang, aku di kantor. Mas, Mas, ini aku lagi ada di kantor kamu loh. Dan ini aku ketemu sama sekretaris kamu, katanya kamu lagi gak di kantor. Kamu keluar. Astaga. Pak? Pak, buruan, Pak. Iya, Pak. Ini makam mama saya, kenapa jadi seperti ini? Saya juga gak tau, Pak. Tadi, pas saya datang kesini, saya lihat mau bersih-bersih makam sekitar sini. Taunya, sudah rusak kayak gini, Pak. Makanya, saya telpon ke Bapak. Tapi, nyatanya, saya lihat-lihat disini makam yang lain gak ada yang rusak, Pak. Kenapa cuma makam mama saya? Bapak kan jaga makam masa gak tau sih siapa yang rusakin. Maaf, Pak. Saya gak tau, Pak. Bener, Pak. Ada apa lagi sini sebenarnya? Iya, kamu tau gak, tadi tuh aku memang di kantor, tapi tiba-tiba tuh aku ada meeting dadakan sama klien, jadi aku mau gak mau keluar sama klien. Aku tuh sengaja kesini, soalnya aku mau rayain anniversary kita. Lagian, kamu kenapa sih gak bilang kalau kamu mau ke kantor? Kan aku bisa batalin pergi sama kliennya. Ya, kan namanya juga kejutan. Aku mau ngasih surprise. Aku takutnya kamu lupa hari anniversary kita. Ya, gak mungkin dong aku lupa sama hari anniversary kita. yaudah gini aja ya sayang, nanti selesai dari sini, aku langsung balik ke kantor ya, buat ngerayain hari anniversary kita. Oke sayang? yaudah kalau gitu, sampai ketemu ya. Iya, udah. Sayang, sayang, lu sih sayang? Iya, si. Mir, Pak Willy lagi deket sama perempuan gak sih? Atau kamu tau sesuatu gak sih tentang dia? Maksudnya gimana ya Bu? Iya, maksud saya, Pak Willy lagi deket sama perempuan gitu, atau dia suka jalan sama perempuan lain. Setahu saya, klien Bapak rata-rata laki-laki semua Bu. Kalaupun itu ada perempuan, ya itu kliennya Bu. Gitu. Yaudah kalau gitu, makasih ya. Ini mas, Ana sama Arya sementara ini mau tinggal disini dulu, karena gak mau ketemu sama Reno. Ya udah gak apa-apa. Tapi kalian harus sudah hati-hati lagi ya. Jangan sampai kejadian seperti tadi terulang lagi. Masalahnya saya sama Reno, kondisinya lagi gak baik-baik aja. Terlebih lagi masalah dompetnya David yang ditemukan di sana. Sampai kapan Reno terus cari masalah di keluarga ini? Ya sudah, saya balik kantor lagi ya. Iya enggak, Om Abi, makasih banyak ya, udah izinin saya tinggal disini sama Arya. Sama-sama, Ana. Kalian lebih hati-hati ya. Iya, mas Abi. Nah, gak apa-apa. Ya, halo Bunga. Halo Pak. Eh, kamu kenapa Bunga? Pak Herman, maaf ya saya telepon malam-malam gini. Menurut saya sakit banget, Pak. Kayaknya asam lambung saya kumat deh, Pak. Pak, tapi kamu udah minum obat belum? Kebetulan obatnya lagi habis, Pak. Saya mau minta tolong sama Pak Herman, boleh gak? Antrin saya ke rumah sakit, Pak. Habis saya gak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Ya ampun, gimana ya Bunga? Abis, Pak. Saya udah gak kuat. Sakit banget. Yaudah deh, saya kesana sekarang. Tunggu ya. Yaudah Pak, saya tunggu. Makasih ya, Pak. Telepon siapa sih? Kayak penting banget. Ini, Marissa. Tepon dari kantor. Urusannya sama mantu nih. Ya, masa sih aku harus ke kantor malam-malam begini? Oh iya? Tumpen banget ya. Ini bukan lagi bohong kan? Lagi cari alesan. Gak mungkin dong, Marissa. Aku bohongin kamu. Apalagi harus ninggalin kamu sama calon bayi kita tuh. Yaudah. Tapi, awas ya. Kalau dikasih kesempatan malah buat ketemu sama Bunga. enggak, Marissa. Tenang aja. Oh iya, nanti kalau aku pulang, kamu minta mau dibawain makanan apa? Enggak usah bawa-bawa makanan. Papa mau Mama tambah gedut lagi. Ya, gimana sih? Kesalah lagi. Yaudah sana. Ntar kemaleman lagi. Yaudah, kalau gitu aku jangan dulu ya. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Ayah. Ayah. Kan suami mau cari rezeki biar berkah. Ayah, hati-hati di rumah. Ngar, jangan nakal. Enggak, aku gak nakal. Ayah. Ayah, Ayah. Ayah. Terima kasih telah menonton